Argentina sukses mengunci satu tiket final Copa America 2024 setelah tadi di babak semifinal ngalahin Kanada dengan skor 2-0 ya Argentina kalahin Kanada ini udah sesuai prediksi kebanyakan para pengamat, para netizen para punditers nih yang nonton konten punditabangan pasti udah prediksi Argentina bakal melenggang ke partai final di komposisi pemain, kualitas pemain jelas Argentina unggul di atas Kanada ya kan, skill pemain-pemainnya ya kalau Kanada kita lihat lini per lini yang cuma oke menurut gue sih yang ratenya di atas rata-rata itu ya Alfonso Davies, back sayap kirinya dari Kanada tapi sayang banget Daviesnya bisa main full tadi karena cedera menjelang babak 2 berakhir sementara Argentina mulai dari keeper, center back, back sayap main tengah sambil ini depan ini merata banget kekuatannya skillnya di atas main Kanada ya kan ada yang di atas main Kanada dikit skillnya ada yang tebal banget perbedaan skillnya contoh kayak Lionel Messi kalau dibandingin sama pemain depan Kanada ini jauh banget dan bahkan tadi Messi akhirnya sesuai prediksi gue nih Messi akhirnya bikin gol perdananya di Copa America 2024 ya kan, serta di Messi menyontek bola tendangan dari pemain Argentina terus menyontekan Messi, sukses menaklukan keeper Kanada yang menggenapan kemenangan Argentina jadi 2-0 setelah sebelumnya ini Julian Alvarez yang bikin gol perdana Argentina di pertandingan tadi ya kan ini berarti Alvarez sekarang udah bikin total 2 gol di Copa America menjadi top score kedua di bawah Lautor Martinez nih yang udah bikin 4 gol dan kenapa Argentina bisa menang ya tadi kalau yang tadi gue bilang faktor apa namanya faktor kualitas individu yang membedakan kedua pemain nih biarpun secara statistik pertandingan ini sebenarnya Kanada bisa ngimbangin permainan Argentina penghasilan bola gak beda-beda jauh cuma 51% berbanding 49% total shoot juga Argentina 11 Kanada 9 on targetnya Argentina 3 Kanada 2 ya cuma perbedaan kualitas pemainnya aja yang membedakan hasil pertandingan lihat aja Argentina tadi Alvarez ketika di bawah pertama punya satu peluang emas sama dia langsung dikonversi menjadi gol ya kan di bawah pertama gol pertama Argentina terbukti kualitas Alvarez ini emang udah gak kaleng-kaleng lagi jangan dikasih kesempatan dikit aja dia langsung bisa mengkonversinya menjadi gol pembuka Argentina tadi ke gawang Kanada Messi pun juga begitu biarpun bisa dibilang secara stamina udah menurun dibandingin Messi di era-era sebelumnya tapi Messi tetaplah Messi Messi ini tetap menjadi ancaman bagi lawan-lawan Argentina biarpun tadi dia mainnya jarang apa namanya jarang saset-saset dia lebih efektif menurut gue pergerakannya nih pergerakannya efektif ya terbukti tadi dia sukses membantu Argentina untuk meraih kemenangan 2-0 lawan Kanada ditambah lagi tadi Argentina bukan tadi sih squad Argentina di Copa Amerika kali ini bisa dibilang ini gak berbeda jauh sama squad Argentina di Copa Amerika sebelumnya 2021 dan piala dunia 2022 ketika Argentina jadi juara itu dua-duanya otomatis kebersamaan yang lama dari permainnya ini menjadi keuntungan gak perlu lagi mencari-cari chemistri nih antarmainnya udah terbentuk chemistrinya dengan sangat-sangat apik ya kan dan tadi bisa dibilang si siapa Martinez agak sedikit eh bukan agak sedikit kebanyakan nyanggurnya nih sepanjang pertandingan dia pun dibombardi sama 9 sultan tapi mengarah ke dia cuma 2 doang nih dan semuanya bisa diantisipasi dengan baik sama Martinez dan ditambah lagi tadi bisa dibilang penampilan selain baiknya pemain tangannya The Paul ini bener-bener apa ya bisa dibilang bener-bener mesin ya menurut gue nih bukan gelandang pengangkut air lagi tapi gelandang pengangkut torrent ini bener-bener gak ada capainya tuh orang bisa bilang ya intensitas permainannya bener-bener bukan konstan sih bener-bener konsisten sepanjang pertandingan dia tuh gak ada capainya untuk ngejar bola dimanapun pemain Kanada megang bola di lingkungan tengah sama The Paul kalau dia dekat disitu pasti diuber dan berusaha direbut biarpun beberapa kali The Paul tadi dilanggar dengan pemain keras ya tapi The Paul untungnya gak kepancing tuh ya gak kepancing karena apa? ya karena The Paul udah menang tim ya 2-0 ngapain lagi kepancing ya kan sama tim yang udah kalah pemain lainnya tadi dari Argentina yang tampil cukup menonjol adalah selain backnya Laporte selain Matinnya selain Paul selain Messi selain Alvarez yang menurut gue sisa pemainnya juga tampil oke soalnya pertandingan tadi sehingga Argentina bisa masuk ke partai final Copa America 2024 dan gue prediksi siapapun lawan Argentina nanti entah itu Uruguay atau Columbia peluang Argentina untuk jadi juara Copa America 2024 bisa dibilang ini terbilang cukup gak ringan ya alias lumayan berat karena apa ya Uruguay atau Columbia ini sepanjang Copa America juga tampil konsisten banget belum pernah terkalahkan ya Uruguay belum pernah terkalahkan Columbia juga pun belum pernah terkalahkan sepanjang pengelolaan Copa America 2024 menarik nih kita saksikan gimana ending Argentina di Copa America kali ini apakah bakal back to back juara Copa America atau Argentina bakal sukses meraih juara yang lebih tinggi dibandingin tahun 2021 kalau 2021 juara 1 apakah Argentina di Copa America kali ini bakal merebut juara 2 menarik untuk kita saksikan thank you banget yang udah nonton konten gue pundit abangan ketemu lagi di konten pundit abangan berikutnya oh iya yang belum subscribe silahkan subscribe channel youtube gue ya Irwan Chan yang udah subscribe terima kasih banget gue Irwan Chan salam olah bola abis abis Ethiopia selamat menikmati